Halo Coference, yuk kita kerjakan soal yang pastinya mudah ini. Oke Coference, jadi di soal ini itu kita lihat ya ada gambar lingkaran yang dia itu Coference dibagi menjadi beberapa bagian. Nah kita diminta menentukan nih Coference, bagian yang diarsir itu dia menunjukkan pecahan berapa per berapa sih. Nah jadi gambar ini yang diarsirnya kita diminta diubah ke bentuk pecahan Coference. Oke, berarti kan yang mau kita buat itu adalah pecahan biasa ya. Nah pecahan biasa Coference adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, misalnya ada A per B, hanya itu pembilang, B nya Coference adalah penyebutnya. Kemudian untuk membuat pecahan dari gambar Coference, jadi caranya itu akan sama dengan jumlah bagian yang diarsir per jumlah seluruh bagian. Nah jadi bagian yang diarsir ini menjadi pembilang dari pecahan, seluruh bagiannya Coference jumlahnya menjadi penyebut dari pecahannya. Oke berarti sekarang pertama-tama kita Coference akan hitung dulu jumlah seluruh bagian ya. Nah kalau kita hitung nih, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8. Nah ternyata jumlah seluruh bagiannya itu 8, berarti penyebut dari pecahannya kan sama dengan 8. Kemudian untuk pembilangnya Coference, jadi kita tinggal hitung saja jumlah bagian yang diarsirnya. Oke kalau kita hitung, di sini itu Coference, ada 1, kemudian 2, 3, lalu 4 ya. Oke ternyata jumlah bagian yang diarsir itu 4, jumlah seluruh bagiannya 8, maka bentuk pecahannya itu Coference akan sama dengan 4 per 8. Nah kalau kita lihat pada pilihan jawabannya, maka jawaban yang benar itu Coference adalah yang C ya. Oke Coference, kita sudah berhasil nih mengerjakan soal ini. Coference, tetap semangat belajar ya. Oke, bye. Sampai jumpa.